Majalengka Majalengka Sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur Jawa Barat ini ternyata punya potensi wisata yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Milaya Majalengka yang memiliki perpaduan dataran rendah di bagian utara dan milaya perbukitan di bagian tengahnya ini membuat kota dengan julukan Kota Angin ini punya banyak destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Kini, kamu bisa punya destinasi wisata menarik lainnya di Jawa Barat, selain Bandung dan Bogor, yang dapat dijadikan sebagai lokasi liburan yang pas untuk seluruh anggota keluarga. Lantas, apa saja tempat wisata di Majalengka yang wajib dikunjungi para wisatawan? Simak ulasannya berikut ini. 1. Bukit Merkuri sayang kak Tempat wisata yang instagenik ini benar-benar cocok khususnya untuk kamu yang ingin berfoto. Bagaimana tidak? Lokasi yang termasuk dalam tempat wisata Majalengka paling hits ini menyuguhkan para pengunjung dengan pemandangan yang memukau dan beberapa spot yang memang disediakan untuk berfoto. Mulai dari gardu pandang, rumah dengan bahan ranting hingga taman bunga bisa menjadikan latar fotomu di sana. Bukit Merkuri sayang kak berada di ketinggian 160 mdpl. Tentunya dengan ketinggian tersebut, kamu dapat menikmati pemandangan dengan udara sejuk khas pegunungan. Tiket masuk ke tempat wisata Majalengka yang tergolong baru ini adalah 10.000 rupiah saja. 2. Situ Cipanten Majalengka Tempat wisata Majalengka Situ Cipanten merupakan salah satu destinasi wisata alam di Majalengka yang wajib dikunjungi. Sebenarnya area ini sudah dibuka untuk umum dari sejak tahun 1970-an. Tetapi pamornya naik karena banyak pengunjung yang mengunggah fotonya di media sosial. Selain alamnya yang indah, pengelola juga menambahkan beberapa spot kekinian. Mulai dari perahu Titanic hingga jembatan cinta dapat menjadi latar swap foto menarikmu. Selain berswap foto, pengunjung juga dapat beraktifitas dengan kegiatan-kegiatan menantang di arena outbound yang disediakan. 3. Paralan Majalengka Paralan Majalengka merupakan salah satu tempat wisata yang termasuk dalam tempat wisata Majalengka paling hits. Selain banyak spot foto, kamu pun akan disuguhkan dengan berbagai aktivitas lain. Dijamin kamu akan betah untuk menghabiskan waktu di Paralan Majalengka. Harga tiket dari Paralan Majalengka hanya Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Dengan harga segitu ada beberapa wahana yang dapat kamu nikmati ada yang masih memerlukan biaya tambahan lagi. Beberapa aktivitas gratis dari tempat wisata Majalengka paling hits ini yaitu, area foto 3D, trampolin dan area bermain anak. Sedangkan aktivitas yang memerlukan biaya tambahan adalah, ATV, pinebell, becak mini hingga sepeda gantung. 4. Gua Lalai Selain di Pangandaran dan Bogor, Majalengka juga memiliki tempat wisata yang mirip dengan Green Canyon, Amerika Serikat. Lokasi persisnya ada di desa Subdana, Argapura, Kabupaten Majalengka. Nama Lalai sendiri berarti kelelawar menurut warga sekitar. Hal ini dikarenakan di bagian langit-langit gua terdapat banyak kelelawar. Terdapat sebuah air terjun indah, bernama air terjun pelangi di dalam area gua lalai. Saat matahari menyorot langsung ke arah air terjun tersebut, terpantul cahaya warna-warni seperti pelangi. Hal inilah yang menyebabkan air terjun tersebut dinamai air terjun pelangi oleh warga sekitar. 5. Pasar Kadipaten Pasti yang terlintas di pikiranmu saat melihat foto di atas adalah, Malioboro, Jogja. Memang, setelah direnovasi, area ini jadi sering disebut-sebut sebagai tempat wisata di Majalengka rasa Malioboro. Letaknya berada di area pejalan kaki pada Pasar Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Tempat wisata ini merupakan area yang masih bisa dibilang tergolong baru. Sebelumnya tempat wisata Majalengka baru ini hanya merupakan area pejalan kaki biasa. Sekarang sudah dibangun luas serta ditaruh bangku-bangku yang estetik. Hal ini membuatnya ramai dikunjungi para pelancong dari luar kota untuk melakukan sesi foto di sini. 6. Perkebunan Teh Cipasung Kebun Teh Cipasung sempat menjadi tempat wisata favorit warga Majalengka dan sekitarnya setelah potret keindahannya banyak dipamerkan di media sosial. Salah satu lokasi paling Instagramable di Majalengka ini menawarkan nuansa alam yang hijau dan teduh. Cocok disambangi para wisatawan yang mendambakan ketenangan dan udara segar. Kamu bisa menikmati udara segar sambil berjalan-jalan mengelilingi area Kebun Teh yang memiliki luas hingga 58 hektare ini. Kebun Teh Cipasung berlokasi di Desa Cipasung, Kecamatan Lemah Sugi, Majalengka yang juga merupakan perbatasan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Untuk dapat masuk ke area Kebun Teh, pengunjung diharuskan membayar tiket masuk seharga Rp3.500. 7. Telaga Herang Warga yang tinggal di wilayah Majalengka, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan tentunya sudah tidak asing dengan tempat wisata di Majalengka yang satu ini. Telaga Herang merupakan danau wisata berair jernih yang dihuni beragam jenis ikan dengan corak menawan. Saking jernihnya, ikan-ikan yang hidup di dalam danau akan tampak begitu jelas oleh mata telanjang. Namun, pengunjung tidak diperbolehkan menangkap ikan di Telaga Herang. Pengunjung yang nekat menangkap ikan-ikan di Telaga Herang akan dikenakan denda dengan jumlah nominal yang lumayan besar. Di Telaga Herang, wisatawan tidak hanya dapat menikmati sejuk dan jernihnya air danau yang menenteramkan hati dan pikiran. Wisatawan pun dapat mengelilingi area danau dengan menaiki perahu bebek yang dapat disewa dengan tarif Rp5.000 saja. 8. Curug Kapakuda Curug Atau yang biasa disebut air terjun ini merupakan salah satu air terjun di Majalengka yang cukup indah. Keindahannya merupakan satu faktor yang membuat pengunjung kembali datang ke Curug yang satu ini. Curug Kapakuda merupakan sebuah air terjun dengan lima tingkat air terjun. Akan tetapi pengunjung hanya disarankan untuk mendatangi tingkat satu dan tingkat dua air terjun ini. Tiga tingkat di bawahnya sangat berbahaya untuk diakses, dikarenakan aksesnya yang sangat terjal. Tingkat pertama air terjun setinggi 20 meter, sedangkan air terjun tingkat kedua tidak terlalu tinggi. Kamu dapat mengambil foto pada tingkat kedua ini agar keunikan dari Curug Kapakuda dapat terlihat di fotomu. 9. Jember Waterpark Majalengka juga punya waterpark dengan wahana dan fasilitas lengkap bernama Jember Waterpark. Kolam renang terbesar di Majalengka yang dibuka sejak tahun 2012 ini dulunya merupakan lokasi galian pasir milik perusahaan Jember Raya. Hal unik yang dimiliki tempat wisata di Majalengka ini tidak lain adalah konsep desain wahananya yang bertema dinosaurus. Di samping itu, fasilitas yang disediakan Jember Waterpark pun relatif lengkap. Di tempat wisata yang cocok untuk keluarga ini, kamu dapat bersantai di kolam renang maupun kolam arus yang pas untuk relaksasi. Anak-anak pun pastinya akan sangat antusias untuk bermain di waterbom setinggi 7 meter. 10. Wisata Paralayang Gunung Pantan Selain di Cililin Bogor, wisata Paralayang Majalengka dengan pemandangan pegunungan dapat kamu temukan di Majalengka. Tepatnya di kawasan wisata Paralayang Gunung Pantan, Kelurahan Munjul. Di tempat wisata di Majalengka ini, kamu dapat menikmati tedunya pemandangan Gunung Ciremai, Hamparan kawasan persawahan yang hijau, serta lanskap Majalengka dari ketinggian 300 mdpl. Paralayang Majalengka bukan satu-satunya wahana menarik yang bisa kamu temukan di sini. Kamu juga dapat mencoba wahana gantole yang sudah disiapkan pengelola. Tentunya dengan harga paket wisata yang bervariasi. Paket tandem Paralayang Majalengka dipatok dengan harga Rp350.000-450.000. Sedangkan untuk paket wahana gantole di Bandrol mulai Rp450.000-650.000. Harga tersebut tentunya sudah termasuk makanan, minuman, suvenir, dan dokumentasi. 11. Curug Cipetai Curug Cipetai merupakan salah satu tempat wisata di Majalengka yang paling populer di media sosial. Nama, Cipetai, konon berasal dari sejarah kawasan sekitar Curug yang dulunya dikelilingi pohon petai raksasa. Objek wisata yang juga merupakan kawasan hutan konservasi ini berlokasi di bumi perkemahan desa Bantaragu, atau sekitar 24 km dari arah timur pusat kota Majalengka. Di kawasan wisata ini, kamu tidak hanya dapat menikmati segarnya percikan air dari Curug, tapi juga dapat langsung menyaksikan indahnya bunga anggrek yang dibudidayakan di dalam hutan lindung. 12. Taman Dinosaurus Buanamarga Meski sempat telantar selama 4 tahun, Taman Dinosaurus Buanamarga perlahan kembali menjadi destinasi wisata favorit warga Majalengka dan sekitarnya. Tempat wisata di Majalengka yang populer pada era 90-an ini dinamakan Taman Dinosaurus tak lain karena koleksi patung dinosaurusnya yang berdiri menghiasi seantero area wisata. Kawasan wisata Taman Dinosaurus Buanamarga bahkan digadang-gadang bakal menjadi puncaknya Majalengka berkat lokasinya yang berdekatan dengan perkebunan teh, pila Buanapuri, bumi perkemahan, serta sirkuit motor cross di sekitarnya. Dilihat dari konsepnya yang unik, Taman Dinosaurus Buanamarga ini tampaknya cocok dijadikan sebagai destinasi wisata untuk anak-anak. Taman wisata seluas 25 hektare ini berlokasi di Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugi, Majalengka, atau sekitar 40 km dari pusat kota Majalengka. Harga tiket masuk objek wisata ini pun sangat terjangkau, yakni hanya 10.000 rupiah saja. 13. Wana Wisata Cadas Gantung Jika Bandung punya tebing keraton, Majalengka pun punya objek wisata serupa, namanya Cadas Gantung. Wana Wisata Cadas Gantung berlokasi di Desa Mirat, Kecamatan Lewi Munding. Destinasi wisata puncak bukit ini memang tidak mudah untuk dijangkau. Untuk dapat menikmati panorama kota dari ketinggian 700 mdpl, para wisatawan harus menaklukkan jalanan terjal dan berbahaya. Tak perlu khawatir. Pemandangan indah dari Cadas Gantung memang sangat patut diperjuangkan. Terlebih jika kamu menyambanginya saat matahari terbit ataupun tenggelam. Kawasan Wana Wisata Cadas Gantung ternyata tidak hanya asyik untuk aktivitas pendakian, luk. Di tempat wisata di Majalengka ini kamu pun dapat berkemah bersama teman ataupun keluarga untuk dapat menikmati eloknya pemandangan alam Majalengka dengan lebih puas. 14. Petilasan Prabu Siliwangi Majalengka pun tak lupa menawarkan objek wisata ziarah yang patut kamu kunjungi, yakni Petilasan Prabu Siliwangi yang terletak di Kampung Pajajar, Kecamatan Raja Galuh. Konon Tempat wisata di Majalengka ini merupakan tempat istirahat Prabu Siliwangi sebelum akhirnya, moksa, atau menghilang secara gaib. Petilasan Prabu Siliwangi ini memiliki bentuk berupa menhir yang selalu ditutup kain putih. Di Petilasan Prabu Siliwangi, pengunjung dapat menjumpai kerai yang bergelantungan di rimbunnya pepohonan yang mengelilingi kawasan Petilasan. Tak hanya itu, daya tarik lain yang dimiliki tempat wisata bersejarah ini adalah adanya dua mata air yang bernama telaga emas dan telaga pancuran. Bagi masyarakat setempat, air yang berasal dari dua mata air tersebut dianggap suci. Itulah sebabnya ada aturan yang mengharuskan peziarah untuk menyucikan diri dengan air dari dua telaga tersebut. 15. Panjawayan Argapura Pemandangan yang paling banyak diburu wisatawan tidak lain adalah hijaunya persawahan dan terasering yang ada di sekitarnya. Amparan hijau yang berpadu dengan birunya langit sudah tentu menjadi pemandangan yang mampu memanjakan mata siapapun yang menatapnya. Bahkan, saking indahnya, banyak orang mengatakan bahwa panjawayan Argapura ini tidak ubahnya bukit bintangnya Majalengka. Kawasan wisata panjawayan Argapura dibuka setiap hari. Waktu paling tepat untuk mengunjungi tempat wisata di Majalengka ini adalah saat pagi hari menjelang matahari terbit. Kamu dapat menikmati suasana syahdu ditemani kabut sesaat sebelum matahari menampakkan sinarnya. Pokoknya, kamu akan disuguhi berbagai pemandangan yang luar biasa indahnya sejauh mata memandang. Di sebelah barat, hijaunya lembah cilongkrang yang segar dapat menjadi objek pas untuk bidikan kamera. Bergeser ke arah timur, gagahnya Gunung Ciremai hadir untuk melengkapi momen intim kamu bersama alam. 16. Curug Muara Jaya Curug Muara Jaya atau yang juga dikenal dengan sebutan Curug Apui merupakan salah satu tempat wisata terpopuler di Majalengka yang berada di Kampung Apui, Desa Sidomukti, Argapura. Curug Muara Jaya merupakan tempat wisata di Majalengka yang paling pas untuk kamu yang ingin menenangkan pikiran. Bagaimana tidak, Curug ini memiliki pemandangan memukau dengan hawanya yang sejuk dan teduh. Tanah di sekitaran Curug yang subur pun menjadikannya sebagai ladang tanaman sayur dan palawija yang produktif.